enam setengah ya enam setengah teman-teman enam setengah kita larutkan teman-teman supaya benar-benar larut dibagi paket tangan teman-teman probyotif yang sudah dipermentasi oke teman-teman sekarang di kolam betonnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa kembali dengan channel nandang alik channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan mempersiapkan kedatangan bibit baru si lucu-lucu teman-teman dua jari ada dua ribu ekor judulnya kali ini teman-teman mencegah lebih baik daripada mengobati mencegah lebih baik daripada mengobati artinya kita persiapkan segala macamnya sebelum ikan itu datang teman-teman ya ikutin teman-teman apa saja kegiatan saya mempersiapkan air ya mengelola air ya supaya air datang itu mantap ikan ikan tidak ada yang mati kalau bisa ya betah mereka di kolam yang kita siapkan mohon subscribe bagi yang belum menaik komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ini mau ngecek ph ini kegiatan yang pertama ya ngecek ph dulu nih teman-teman ya ini ikannya sedang kosong disini teman-teman sudah dipanen ya sudah dipanen baru panen yang kemarin ini memang lagi diposongkan 85 kg angin-anginkan terlebih dahulu 6,5 ya 6,5 teman-teman 6,5 ya ini fiber yang 5 ke 5 ya ini fiber yang ke 1 nih teman-teman yang memang kosong ini ikannya ini juga ini pada turun semuanya ph ini 5 5 ke 6 5,5 ya ya 5,5 ya teman-teman ya selanjutnya kegiatan kita ini mau penggaraman teman-teman ya ini sangat penting teman-teman khususnya bibit baru itu ya kalau di tempat saya disini paling rawan itu adalah jamur dan parasit teman-teman ya jadi ini sangat penting teman-teman ya ini kayaknya sedikit saya habisin aja diculupin ke kolam nanti diculupin ke kolam juga nah selanjutnya ini kapur dolomit teman-teman untuk memperbaiki ph ini untuk memperbaiki ph cukup cukup segini sekarang kita larutkan teman-teman ya ini kapur dolomit kita larutkan teman-teman supaya benar-benar larut dibagi pakai tangan teman-teman terusnya ada gerindir 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 gitu garam teman-teman ya garam kalau ukurannya tuh garam itu teman-teman 1 kilo untuk 1 meter kubik kalau yang ini ya itu 50 miligram ya atau meter kubik garam lebih banyak tentunya teman-teman ini namanya si sapu jagat teman-teman obat si sapu jagat jadi untuk menangkal segala penyakit khususnya kalau untuk bibit ini adalah jamur dan parasit ya teman-teman ini probiotik ini untuk yang di atas ya yang di atas ini untuk kolam beton kalau yang di atas itu kolam ember fiber sama drum ya ini buat yang di bawah kolam beton ini yang di atas sambil menunggu itu garam ya rosok sama kapur dolomit kapur dolomit ya kita mau kasih probiotik nih teman-teman ya ngasih probiotik 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 yang sudah dipermentasi oke teman-teman sekarang di kolam betonnya ini kapur dolomit teman-teman nanti jadi putih semua takarannya sama seperti probiotik teman-teman takarannya sama seperti probiotik satu gelas teman-teman ini garam ya teman-teman garam tadi enam gelas ditambah tiga gelas yang ini sama teman-teman dikasih satu gelas sudah beres ya sudah beres mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman ya kita sudah beres ini persiapan untuk kedatangan di hari kamis nanti bibit 2000 ekor ikan nila nirwana teman-teman ya tadi sudah kita kasih probiotik kita kasih kapur dolomit ya untuk menambahkan PH ke angka normal angka 7 kemudian kita juga sudah kasih garam untuk menangkal parasit sama jamur teman-teman abu kalau sudah berjamur teman-teman angeri kita mudah-mudahan tidak seperti itulah teman-teman kalau kita kasih obat teman-teman ya kasih obat itu mungkin ada bahan kimianya ya jadi bakteri-bakteri yang lain pelangton segala macam tetek bung itu itu bakteri itu pada mati teman-teman ya sayang bioprok kita itu sayang teman-teman ya semoga menjadi inspirasi ya teman-teman mohon subscribe bagi yang belum like komen setah lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati